Gila banget, gila banget, gila banget, oke, 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 kita elak HAH Sampai jumpa di video selanjutnya Mau hanya untuk kampasan, oke, sekarang kita ada di server global Dan ini adalah akun dari Prestige, ya, server 35, cok, ya Dia udah levelnya maksimal VIP 1 dengan CP 3,3 juta, cok, ini server tua, sih, ya Server tua, dia main udah, wow, 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 557 hari Berarti, ambil udah 1,5 tahun, ya, sama kayak aku, ya, cok Oke, disini kita coba lihat untuk rankingnya Ini kita review dulu, ya, untuk akunnya nanti, ya Nanti kita bakal coba lihat Pokemon-Pokemonnya kayak gimana Karena ini line up-nya bagus banget, cok Oke, disini, untuk dari segi CP, dia ada di ranking 19, ya, untuk VIP 1, sih, GG, ya Masih ada di 20 besar di server lama, ya, ini server lama Kalian lihat ini VIP-nya di atas VIP 14 semua, cok Gila, VIP 14 itu paling kecil, ya, VIP 15, semua 16, 17 Ada 3 VIP 18, ada Platano, ini top global, ya, ada King Bob, ya, ada Pep VN Gila, 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 ini servernya serem, ya, servernya serem Nah, kelihatan, ya, kelihatan, ya, untuk line up dia, itu ada Resiram sama Victini Kalian tahu sendirilah, ya, Resiram yang habis di buff Dan Victini yang memang nge-carry banget untuk Pokemon Happy Di collection rate, dia ada di ranking 58 Unionnya ada di ranking 10 Indigo-nya ada di ranking 16 Dan untuk stage-nya, dia ada di ranking 41, ya Untuk yang lainnya, ya, biasa-biasa aja, ya, seperti F2P pada umumnya Dia VIP 1, ya, VIP 1 masih, masih F2P lah, ya, aku bilang, ya, F2P Karena cuma 15 ribu, cok Oke, nah, disini, eh, CP-nya Eh, kok CP-nya, rank-nya itu 20 Bayangin, cok Bayangin, ya, bayangin di server yang dajal ini Dia masih bisa rank 20, ya VIP 1 Oke, kita coba lihat untuk ranking-nya, ya Kita coba lihat untuk ranking-nya Dia ada di 20, nih Ini VIP 2 Uh, Rambo VIP 2 Gigi juga dia Punya Mega Rayquaza Nice, 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 nice Disini, dia punya Primal Groudon VIP 16, cok VIP 15 VIP 16 VIP 14 VIP 12 VIP 13 Wah, VIP-nya di atas Di atas VIP 11 semua, ya Cuman 2 orang ini doang Rambo sama si Prestige Ini cuman VIP 2 doang, cok Punya Mega Rayquaza Mungkin dia kayaknya menang Gara-gara ada Mega Rayquaza, ya Tapi kalian lihat Pokemon S Plus-nya semuanya bintang 4 Oke, nah ini nggak tahu nih Aku penasaran Kalau misalkan Prestige Lawan si Rambo, ya Oke, tapi itu biarlah nanti, ya Biarlah nanti Disini aku mau ngebahas untuk line-up-nya dulu, ya Oke Disini aku mau ngebahas untuk line-up-nya Nih, kalian lihat, cok Line-up-nya adalah full team api Nggak full team api sih Karena disini ada Melo, ya Kalau kalian lihat di line-up-nya Untuk posisinya kayak gini, cok, ya Positioning-nya kayak gini Dia pakenya 3-0, ya Ini kan api-api-api Yang lainnya udah nggak ada yang 2 Sebenernya kan bisa 4-2, ya Kalau misalkan pakai satu lagi Psychic, gitu ya Misalkan pakai si Celebi, gitu ya Tapi dia kayaknya nggak punya Nggak ngambil si Celebi Tapi ini Kalian lihat ada Entei Ada Volcarona Ada Moltres Arcanine Semua udah bintang 12 Dan kayaknya Bekas-bekas resetan, gitu ya Bekas di-revive, gitu, cok Ini untuk yang di depan Dia jelas ya Pakai Reshiram Fiktini sama Melo Karena Melo mungkin bisa sembunyi Dan untuk yang di belakang ini Sebagai buff burn-nya, ya Untuk Charizard Ye Itu dia bakal ngebuff burn, cok Ini Magmortar Dia juga bisa ngebuff burn Dan si Hondom ini Ngebuff SP attack Oke, dan untuk DPS-nya Kalau kita lihat di sini, ya Untuk DPS-nya itu Charizard doang, ya Charizard ini DPS nggak sih? Kalau untuk potensialnya ini DPS, ya Tapi dia itu nggak DPS Karena demik-nya nggak gede-gede banget Tapi nggak tahu Ntar kita coba, ya Untuk demik-nya dia Oke, Reshiram-nya bintang 11 Dia ini, walaupun tank ya Walaupun dia tank Dia semi-DPS Demik-nya gede sekarang Bisa dibilang semi-DPS Ini controller Oke Ini tank Ini skill Dan ini Oh, Magmortar ternyata DPS Oke, oke Sekarang kita coba ya Line-up-nya dia Kita coba untuk PVA dulu Kita coba lawan si Wall Raid Aku cuma ngetes demik-nya sih ya Lebih penasaran ke demik-nya Berapa demik-nya yang bisa dihasilkan gitu Kenapa dia pilihnya Charizard Y? Kenapa nggak Charizard X? Charizard X kan Menurut aku kayak lebih gede demik-nya Toh, line-up dia mumpuni gitu Pakainya fire semua Harusnya demik-nya Charizard X Bakalan ke-buff banget Karena setiap ada Pokemon Dengan tipe api Atau dragon di line-up-nya Charizard X Bakalan nambah 10% P-attack Oke, ternyata mati semua Mati semua Dan yang tersisa Tinggal Reshiram-nya Oke, tinggal Reshiram-nya Dan kalian bisa lihat ya Debuff sama Victini Setiap Victini mati Pokemon dengan attack tertinggi Atau gimana Aku nggak tahu ya Aku belum review Victini Aku udah review Victini Tapi lupa Bentar Yang dapet shield-nya Yang dapet shield armor-nya Armor apinya Fire shield-nya Itu Pokemon Semua Pokemon api Kalau mati aku nggak ngerti ya Oke, disini tinggal Reshiram-nya doang Dan Reshiram-nya pun Udah masuk ke dalam overclock ya Oke, langsung kita coba Ultimate Demek yang dihasilkan Itu berapa cuy 1,5 juta Tapi masih berlanjut ya Ada Demek tambahannya lagi kan ya 1,5 juta Set Uh, gila, gila, gila 52 juta Gila, 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 agak Demeknya 52 juta Gila, 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 gila Gila, 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 gila lolos lolos hanya dengan solo resiram wait wait aku liat sekali lagi ya cok kita liat sekali lagi cok gimana cak lolos hanya dalam 3 ronde oke 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 kita liat perlahan ya kita liat perlahan sumpah aku gak nyangka cok aku gak nyangka itu bisa lolos hanya dengan cuma pake resiram kalian ngerti lah ya gimana kehebatannya resiram sekarang oke resiram disini ulti 52 juta cok kalian bisa liat 52 juta pokemonnya langsung mati cok langsung mati satu dan kalian liat untuk pokemon yang lain itu kebakar dan hampir hampir mati semuanya sekarat semuanya oke karena ini resiram sedang overclock dia gak bisa apa namanya gak bisa kena freeze ya dan untuk demik keduanya 21 juta demik keduanya 21 juta ya ulti yang pertama 52 juta ya ulti yang kedua 21 juta gigi gak itu resiram doang cok resiram pertama sama di babik tini ya dan untuk build resiramnya dia pake fire storage device plus 7 level 60 untuk chipnya dia pake frog thorn ya setiap darahnya habis darahnya menghilang itu bakal nambah demiknya kayaknya cocok banget ya karena overclock kan ya mati dia darah yang hilang 100% lebih tuh terus untuk runestone nya dia pakenya gak pake demik ya dia pakenya defense ya defense nya pakenya 6 jadi block dia bakal ngeblock cok block rate nya naik 75% terus block intensity block intensity itu semakin sering ya dia bakal ngeblock terus terus dia juga pake kingkong ini untuk pvp nya jadi pvp demik reduction nya nambah oke ya demik apa build resiram nya kayak gitu cok dan untuk trinket nya ini kalian liat udah mentok semua awaken nya eh startup nya udah nyampe bintang 10 untuk apanya namanya ini untuk attack nya ya terus untuk hp nya 5 bintang 5 untuk defense nya bintang 3 bintang 1 dia memang fokusin ke attack nya ya untuk awaken nya ini plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 semua dan yang paling kanan ini 3 ya eh sorry yang ini dia udah nyampe stage 4 yang ini stage 3 ini stage 4 ini stage 3 ini stage 4 attack bonus nya nambah ya ini kalau stage 5 tinggal nambah 1 ring lagi ini GG banget cok sumpah itu untuk build si resiram nya ya dan ini udah mentok semua untuk inscribe nya gila gak tuh gila lah anjir friendship nya 500 mentok cok ya untuk z move eh untuk z move dia belum z move cok ya dia belum z move GG banget cok GG banget sumpah untuk badge nya kita lihat yang fire ya dia masuk ke badge fire dan dia udah mentok ya fire badge nya udah plus 20 dan dia udah njaga njaga ini gila nice 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 GG banget prestige ya ini prestige untuk review akun nya kayak gitu nah untuk review yang lain nanti di video yang lain cok ini bakal pembahasannya lama banget kenapa resiram bisa kegiat oke aku cukupin video yang sampai sini cok kalau kalian suka dengan video nya klik like share kalau kalian suka dengan game game seperti ini jangan lupa subscribe oke thanks for watching see you on next video salam mampas gaming bye selamat menikmati